Bahkan hasil visum tersebut menggambarkan banyak hal terkait apa saja yang pernah dilakukan dan perlakuan macam apa yang dilakukan terhadap yang bersangkutan. Dan hal-hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk mensangkakan dengan pasal-pasal tertentu dan tentunya berlapis. Hola netizen yang tercintal. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid tidak membantah apabila Nikita Mirzani sudah mengetahui hasil visum dari putrinya Laura Meizani yang dilakukan di rumah sakit Cipto Mangun Kusuma atau RSCM. Atas pelaporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh, Fahmi Bahmid menyebut hancurnya hati dari Nikita Mirzani terlihat dari ucapan yang pernah dilontarkan selama ini. Ia menegaskan setelah melihat hasil visum secara keseluruhan dari RSCM membuat Fadel Bajideh tidak bisa berbuat banyak. Fahmi menyebut hasil visum dari rumah sakit sudah tidak bisa dibantahkan lagi. Fahmi Bahmid meminta kepada Fadel Bajideh untuk segera mengakui perbuatannya yang selama ini dilakukan terhadap Laura Meizani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Eh, Fadel, ya Allah Gusti, kok kalau misalnya nanti NM merestanilah? Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Biasanya itu adate itu seorang menantu nih pengen direstanin sama mertua itu tau. Harusnya kamu yang sopan. Nyebut Mami ini kita merjani, enggak Mami apa mbak apa dia apa yura kayak ngono loh. Buk singkat lo jenengnya NM. Sini-sini jogetan, sini-sini jogetan, ayo. Sini-sini jogetan. Kayak ngono, dia dapat mantu waru Mami ini kita merjani. Rumah sama bentuk anwa ancak-ancek besay kayak ngono. Terius, saya lihat postingan ini, saya rasanya hati saya teriris-iris, saya nangis. Ini capture-an chat antara Nikita Mirsani dan Cindy. Cindy, tolong bilang sama semua. Jangan bahas Loli lagi, apapun itu. Kalau mau bahas si lakinya itu aja, udah cukup. Kalau bisa nanti setelah guguk itu ditangkap semua tentang Loli, kamu hapus ya, dan bilang sama semuanya juga. Terima kasih, Cindy. Lihat Loli segininya ibu kamu. Di belakang kamu seperti ini, dia begitu jagain kamu, Loli. Lu beruntung, Loli, punya ibu seperti Nikita Mirsani. Gue nggak bisa memang. Kalau masalah ibu dan anak itu, gue suka-suka melo orangnya gitu. Nggak nahan aku. Udah ya, Loli ya, dek. Baik-baik kamu sama ibumu, dek. Kalau kamu mau tanya satu-satunya manusia yang paling menyayangi kamu, yang selalu memaafkan kamu dan selalu menjaga kamu di hidupnya sampai akhir hayatnya, itu orangnya Nikita Mirsani. Hai guys, manusia yang ada di Indonesia ini. Kita support Nikita Mirsani untuk mencari keadilan demi anaknya. Ya, ada banyak faktor mengapa dari pihak penyidik tidak menyampaikan terkait hasil visum yang dilakukan terhadap yang bersangkutan. Selain menjaga hal privasi dan juga terkait dengan menjaga data pribadi. Karena pada dasarnya, seperti apa yang pernah aku sampaikan sebelumnya, hasil visum tersebut melebihi ekspektasi dari pihak keluarga maupun pihak lainnya. Karena hasil visum tersebut menyangkut banyak hal dan menggambarkan banyak hal. Dan apabila hal tersebut disampaikan ke ranah publik, maka akan menjadi bola liar dan akan menjadi polemik baru. Namun menurut sumber yang terpercaya, dan tentunya profesional, kredibel, dan pastinya satu, hasil visum yang didapat setelah dilakukan visum terhadap yang bersangkutan, ternyata-ternyata jauh melebihi ekspektasi yang sebelumnya diharapkan. Dan itu cukup mengagetkan orang-orang terdekat dari yang bersangkutan. Bahkan hasil visum tersebut menjelaskan banyak hal, menggambarkan banyak hal terkait apa saja yang pernah dilakukan, dan perlakuan macam apa yang dilakukan terhadap yang bersangkutan. Dan hal-hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk mensangkakan dengan pasal-pasal tertentu dan tentunya berlapis, terhadap patut diduga terkodel-kodel. Bahkan, saksi-saksi yang siap dihadirkan saja sudah lebih dari cukup. Bukti-bukti penguat saja sudah lebih dari cukup, apalagi ditunjang dengan hasil visum. Sudah melebihi dari kata cukup. Maka dapat disimpulkan, tidak ada lagi celah untuk mengindah dari sangkaan yang akan didakwakan. Bahkan pasal-pasal saja sudah disiapkan dengan berlapis-lapis. Maka, bila ingin diselesaikan dengan cara restoratif justis, dapat dipastikan tertutup. Hal tersebut ditunjang, selain karena sangkaan dan nakwaan dan pasal yang berlapis, jeratan hukumannya lebih dari 5 tahun. Maka, seharusnya dapat dipastikan akan adanya penahanan. Karena, bila jeratan hukuman di atas 5 tahun, maka dapat ditahan. Kecuali di bawah 5 tahun. Namun, bila berkaca dengan sangkaan dan dakwaan, termasuk pasal-pasal yang berlapis, kemungkinannya sangat kecil bila tidak ditahan. Besar kemungkinannya akan dilakukan penahanan. Apalagi, tidak kooperatif. Maka, bisa dianggap menghalangi atau merintangi dalam penegakan hukum. Alright? Alright. Ulalulah. Loli, bener-bener lu ya. Bikin repot orang si Indonesia. Gila, gue masih gemeter banget. Loli, Loli. Apa sih yang ada di pikiran lu, lol? Ape? Gue tanya, Ape? Mak, lu itu Nikita Mirjani. Apa yang lu mau, pasti bakal diturutin. Ngape sih, lol? Ngape? Lu tinggal nurut aja, udah. Udah lu nurut. Lu sekolah yang baik. Lu kuliah nanti, minta bisnis juga oke. Itu pasti bakal diturutin, lol. Nggak mungkin, nggak bakal diturutin. Gimana ya sekarang? Udah dijemputkan, lol. Tadi pagi nantang-nantangin sampai ngomong kasar apa segala macem. Gue nih ya, lol ya. Gue. Gue nih ya. Gue yang bukan siapa-siapanya emak lo aja nih ya. Itu ngerasa sakit hati, lol. Serius, beneran. Gue sakit hati. Apalagi yang jadi emak lo, lol. Bener-bener lo ya. Saya nggak kebayang ya itu bagaimana perasaannya Ibu Nikita Mirzani. Malin kundang nih, lol ya. Malin kundang. Kayaknya sujud sama lo, lol. Sujud itu malin kundang sama lo. Udah ya, lol ya. Udah. Sekarang lo udah dijemput. Lo udah mendapatkan perlindungan yang terbaik buat lo. Sekarang, mani. Mani pasar lo sekarang. Ada nggak belain lo? Ada nggak dia support lo? Ada nggak dia berada di belakang lo? Nggak ada dan nggak bakalan ada, lol. Serius, serius. Percaya, kata gue nih ya. Percaya. Usia sekarang ini, usia lo sekarang, yang masih 17 tahun itu memang lagi belum stabil-stabilnya. Sedang mencari jati diri lah, sedang mencari apalah. Tapi yakin. Percaya sama gue, lol. Ketika umur lo sudah 20 tahun, bahkan 20 tahun plus-plus-plus, itu pasti lo bakal butuhin banget yang namanya keluarga. Makasih buat ibu Nikita Mirzani yang udah membuka hatinya, udah legowo dan mau menjemput loli. Biar dia tidak semakin jauh lagi dan makin kebablasan lagi. Kalau maling kundang nontonin ini, sujud dia malu, lol. Percaya sama gue. Percaya sama gue itu maling kundang ampun-ampunan itu. Melihat tingkah lo yang begini. Tapi serius, gue nontonin drama ini yang menggembarkan Indonesia ini, ada ngakatnya sedikit. Lo tau nggak, gue dibikin ngakat karena apa? Karena ini mohon maaf ya, mohon maaf buat omnya Loli atau kakaknya Ibu Nikita Mirzani. Itu, saya salvok sama rambutnya. Saya salvok sama rambutnya yang ijo. Jadi inget telepon. Aduh, ya Allah maaf ya. Maafin ye. Maafin. Saya salvok itu. Gue dibuat ngakak sama rambutnya yang ijo itu. Sebenernya gue males sih ngomongin ini gitu kan. Karena bagaimanapun juga kan, ini bukan urusan gue. Tapi mau gimana lagi? Ini drama, ini perhelatan dan persilatan, itu sudah gempar kemana-mana. Itu satu Indonesia kayaknya udah tau deh, terkait dengan drama ini. Jadi ya, aduh gimana ya? Mau nanggepin juga begini, nggak nanggepin juga gemar. Yang tidak tunggu-tunggu nih, si Lemo nongol. Aduh, ada kabar apa lagi ya? Kira-kira si Lemo nih selalu ngasih kita dongeng sebelum tidur. Bahkan bangun tidur cukup pantengin nih. Dengar-dengar nih ya, si pengacara Perkedel, si Rasman itu, kayak mengundurkan diri deh, gara-gara kena mental kayaknya ya. Mungkin ada pertimbangan yang sangat-sangat-sangat membuatnya terganggu dan tidak bisa tidur. Dengar-dengar sih pengacara si Perkedel ini ganti baru guys. Nah, dilihat-lihat juga nih, dia tuh menggandeng pengacara baru yang mukanya kayaknya baik-baik banget gitu ya. Waduh, ini kayaknya siap bakal dibuat. Gak bisa tidur lagi nih kena mental sama di sini kita Mirzani. Aduh, saran gue sih ya buat pengacara baru si Perkedel, ya, mendingan lo observasi dulu, lo survey dulu, lo kepoin dulu, lo tau ceritanya dulu. Jangan sampai lo gak tau ceritanya, lo belum tau apa-apa, terus lo mau menerima gitu bantuan si Perkedel. Cari banget lo namanya. Sub indo by broth3rmax